Daih Kondang Ustaz Abdul Somad turut memberikan penjelasan tentang kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT, yang baru-baru ini banyak diperdebatkan. Menurut dia, Nabi Muhammad Saud tidak pernah memukul orang sehingga tidak masuk akal jika Islam mengajarkan memukul perempuan. Nabi tidak pernah memukul orang, apakah masuk akal jika Islam mengajarkan memukul perempuan? Ujar UAS kata Wadribuhuna yang berarti, pukullah mereka. Istri, dalam surat Anissa ayat 34 juga masih sering disalahpahami. Maka, menurut UAS, ayat 34 dalam surat Anissa tersebut mengandung tahapan proses pendidikan bagi wanita yang dikhawatirkan durhaka atau melawan kepada suaminya. Maka makna ayat Anissa 34 adalah wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusius, durhaka atau melawan. Maka nasihatilah mereka, pisah tempat tidur, menjauh sejenak sampai mereka kembali sadar sebagai tahapan proses pendidikan bagi mereka, kata UAS.